Kita ini sekarang yang di Bolo Ap itu masa jabatan, padahal yang kita perjuangkan ini banyak loh. Anggaran dana desa, kita ingin pemerintah ini memberikan 7-10% dari APBN kan. Terus kemandirian desa, otonomi desa yang selama ini masih belum otonomun desa. Musjid itu masih belum kuasa penuh sebagai dasar hukum untuk membuat kebijakan di desa. Yang perlu saya kritisi pernyataan dari Pak Ubedillah tadi, terkait dengan korupsi di desa. Nah kita agak sedikit ini berdegup kencang ini kan, ketika beliau bilang tadi bahwa kalau KPK mau mempressure seluruh kepala desa ini bisa dipenjara semua. Ini kan sebenarnya kurang etis ya untuk disampaikan. Jadi kalau kita lihat data, dari 74.956 desa, hanya 680 kepala desa. Dalam ukuran korupsi tidak boleh pakai 0,9. Satu rupiah pun uang negara tidak boleh dikorupsi Pak. Oke saya sepakat itu, saya sepakat itu. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa ini sudah force mayor. Artinya ini emergensi. Maksud saya, ya beri ruanglah kepada kepala desa ini untuk membuktikan. Kalau kita bandingin dengan kepala daerah, berapa prosentasenya? Kan mendekati hampir 40%. Memberi ruangnya harus dengan perpanjangan masa jabatan, Mas Ubed? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.